Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Usta, serta Saudara sekalian. Puji syukur kita dapat kembali dalam program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak yang ada di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala bimbingan, tuntunan, serta berkat yang kau berikan pada diri kami masing-masing sampai sekarang hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon akan bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa firman Tuhan yang kami baca ini dan kami dapat merentungkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mohon akan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang kau hendaki dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah langkah kecil. Bacaan diambil dari Masmur 110 sampai Masmur 112 ayat 10. Penobatan Raja Imam Masmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kagimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Pemerintahlah di antara musuhmu. Pada hari pentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekutusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkis Etek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukan Raja-Raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai, di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Aku ingin bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya resegi kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diberintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal putih yang baik. Puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terpit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tantuknya meninggi dan kemuliaan. Orang fasik melihatnya. Lalu sakit hati. Ia mengeritakan giginya. Lalu hancur. Keinganan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari yang penting. Turunnya roh kudus. Pentakosta. Dan kita juga mengucap syukur. Atas segala kasih setia Tuhan. Sepanjang tahun di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Apakah di antara kita. Pernah menonton sebuah film yang berjudul What About Bob. Bob si tokoh utama adalah seorang paranoid. Sosiopat yang takut akan segala hal. Orang-orang. Jatuh sakit. Ketinggian dan sebagainya. Dia takut pada apapun yang bisa kita sebutkan. Ia kemudian dirujuk ke seorang psikiater. Yang memberitahukan Bob. Bahwa ia dapat menemukan kesembuhan. Dengan membaca sebuah buku baru. Yaitu Baby Steps. Langkah-langkah kecil. Dengan membaca buku ini. Bob belajar untuk mengambil langkah-langkah kecil. Untuk mengatasi rasa takutnya. Dan hal itu pada akhirnya berhasil. Meskipun membuat penasehatnya pusing selama proses berlangsung. Kita juga dapat bertumbuh dengan mengambil langkah-langkah kecil. Karena kita tidak bertumbuh menjadi dewasa dalam semalam. Langkah-langkah kecil ini menjadi penting. Dalam mengubah diri kita menjadi tipe orang yang diinginkan Tuhan. Saudara, satu bagian dalam hidup kita. Yang Tuhan ingin untuk dikembangkan adalah hikmat kita. Kita tidak berbicara banyak mengenai memperoleh hikmat dalam budaya kita. Memperoleh hikmat bukanlah salah satu topik terpanas yang disebut-sebut di televisi. Tetapi hal tersebut disebutkan beberapa kali dalam buku milik Tuhan. Yaitu Alkitab. Sebagai seorang anak Tuhan. Anda dapat menjadi bijaksana. Alkitab memberikan rambu-rambu yang apabila diikuti. Dapat mendatangkan hikmat. Kitab Masmur pasal 111 memberitahukan bahwa kita dapat mulai menjadi bijaksana. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Masmur 111 ayat 10. Takut akan Tuhan berarti kita mengasihi dan menghormati dia karena ia sungguh besar dan maha kuasa. Ketika Anda mulai takut akan dia. Hikmat Anda akan mulai tumbuh. Langkah kecil apakah yang dapat kita ambil hari ini menuju takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih malam hari ini ketika kami boleh bersuka cita. Ketika kami boleh berkembira. Karena kasih setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kasih Tuhan ketika roh kudus hadir dalam keseharian perjalanan kehidupan kami. Kekuatan roh kudus lah yang memambuhkan kami. Untuk tetap tegar dan tangguh menghadapi pergumulan kehidupan sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan ketika di hari yang bersyukur dan berbahagia ini. Kami diingatkan bagaimana kami punya hati takut akan Tuhan. Bagaimana kami bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Karena itulah yang sesungguhnya kami butuhkan untuk mengarungi kehidupan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar. Yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan malam ini. Kami mau beristirahat. Kami mau melepaskan letih lelah kami. Dan kami mau berbahagia di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan. Roh kudus menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.